Intro Disambut dengan penuh sukacita, Miss World 2019 Vanessa Ponce di Lyon langsung mengumbar senyuman kepada rombongan dan awak media saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ratu dunia ini dijadwalkan menghadiri pagelaran puncak penganugerahan Miss Indonesia 2019. Selain itu, selama 4 hari Vanessa Ponce akan menjalani sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya juga mengunjungi lokasi bencana yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Usai disambut dengan meriah, Miss World Vanessa Ponce di Lyon juga mengagumi keanekaragaman budaya serta sejumlah makanan khas Indonesia. Pagelaran puncak Miss Indonesia 2019 juga dihadiri oleh Chairwoman of Miss World Organization, Julia Morley. Dalam kunjungan kali ini, Julia Morley juga diagendakan melakukan kegiatan sosial dengan mengunjungi korban bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti tsunami dan juga gempa bumi. Kegiatan sosial ini merupakan agenda penting bagi seorang Miss World atau Miss Indonesia sebagai salah satu potensi wawasan sosial yang harus terpenuhi. Saya akan datang ke rumah, dan kami sangat berharap untuk melawat dan melihat Miss Indonesia, tapi juga sebelum itu, pergi ke Lombok untuk melihat kerjaan yang kami lakukan di sana, dan mencoba melakukan lebih banyak untuk membantu mereka, karena itu lebih penting daripada apa-apa. Jadi, terima kasih untuk menghubungi kami. Rencananya pergelaran puncak Miss Indonesia 2019 akan berlangsung pada hari Jumat 15 Februari 2019. Kontes kecantikan wanita Indonesia yang senantiasa mengutamakan karakter Beauty with a Purpose ini, diharapkan tidak hanya menghasilkan Miss Indonesia yang cantik dan cerdas, tapi juga bisa memberi kontribusi bagi kehidupan masyarakat luas. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.